Assalamualaikum Wr Wb Salam Sehat Salam Sejahtera Dari saya Icun Borneo Kita berjumpa lagi ya Di Channel Icun Borneo Konten kali ini saya akan memperlihatkan Koleksi Anggrek Gigantea Saya lagi berbunga ya Yang kemarin Sudah saya upload Kemudian ini berbunga lagi ya Koleksi saya ini Mungkin dalam Beberapa bulan ini Bunganya ya Akan berlanjut terus ya Mungkin setelah ini Yang ini lagi mekar Dan yang itu pun Lagi sepek Jadi dia Terus-terus Bergantian ya Berbunga ya Ini bunganya cukup Unik ya Tidak juga kecil Tidak juga besar Mungkin panjang sekitar Tiga puluhan senti ya Sudah berbunga ya Bunganya cukup wangi Dan Unik ya Dan bunganya pun Mempesona ya Mempunyai Merah kemerahan ya Merah Mempesona Setelah itu Nanti ini lagi Baru pecah Dan ada juga Di Belakang yang Mau mekar ya Akarnya Sehat ya Nah ini pun juga Mau Kecah ya Mungkin Dua minggu Atau tiga minggu Dia pasti Berbakti ya Nah ini sudah Berbuah Ini belum full Mekarnya ya Nah ini yang kemarin Yang kita upload tuh Sudah Mulai habis Masa Berbaktinya Sementara Saya buahkan Yang ini sudah Jadi dua Buahnya ya Yang ini Dari awal Sampai akhir Dia tidak Tidak mekar ya Maksudnya Tidak mekar Tidak mungkar Pull Mungkin Tipe-tipe Yang mekarnya Tidak pull ya Karena saya Mempunyai Anggret gigante ini Banyak bunganya Yang berbeda Corak Terutama Bentuk Corak-coraknya Berbeda Nah itu lagi Ada yang Sepet Coba perhatikan Nah ini agak Putih Total Kecil-kecil ya Kalau yang Tadi tuh Merahnya Agak Nyolok Dan totolnya pun Agak Beda ya Tadi totolnya Kecil-kecil ya Kalau ini agak besar Dan kebetulan Dia punya bunga Ini ke depan ya Bukan saya bentuk Ke depan Tapi memang Ke depan ya Kalau yang tadi Belakang Anggret bulan Raksasa ini Atau disebut juga Di Palanopsis gigante ini Endemiknya Dari tempat saya Kalimantan Timur Bro Dan sekarang Sudah mulai punah Dan susah Ditemukan Di habitatnya Alhamdulillah Saya Lumayan Cukup Ada ya Bukan banyak Tapi ada Saya kumpul Pelan-pelan Alhamdulillah Tumbuh dengan sehat Sementara Di hutannya Sudah mulai Punah ya Nah ini Kecil-kecil pun Sudah mau berbakti Ini mungkin Diameter Dua puluhan senti Jangan Disangka Gigant ini Kecil Tidak berbunga Dia kecil-kecil Berbunga Ada pun Pernah saya punya Lebih kecil dari ini Berbunga Tapi sudah Diambil orang Sementara Yang di pohon-pohon Belum ada Menampakan Ada bunga Atau sepek Biasanya Yang di pohon Biasanya ada yang berbunga Tapi saya perhatikan Yang di pohon Jambu ini Belum ada bunga Belum ada yang berbunga Ini saya tanam Saya kembalikan Seperti di habitatnya Jadi di pohon Jambu Alhamdulillah Dia subur Tumbuh dengan subur Jadi Para pencinta Anggrek Apabila Anggrek kita Sekarat Ibaratkan Sudah mau mati Loyo Atau bagaimana Tempel aja Atau Sangkutkan aja Di batang-batang Pohon Mudah-mudahan Dia hidup Dan Alhamdulillah Punya saya Berapa Batang Pohon Atau plan Yang Sudah mau mati Saya taruh aja Di batang Pohon Akhirnya hidup Dan kemudian Ini betul-betul Sehat Ini lebar Ini yang jumbo Kemarin Sekarat Gigant semua Ini gigant juga Saya tempel aja Jadi Alhamdulillah Dia tumbuh Karena Pohon ini Ada Oksigennya Jadi Dia membantu Merangsang Untuk Tumbuh Akar Dan Bisa tumbuh Sehat Nah seperti ini Ini saya tempel aja Alhamdulillah hidup Ini juga Ini saya tempel aja Kemarin Hidup Kalau ini di media Akarnya udah nyebrang Alhamdulillah sehat Ini dia punya Daun keras Dua bulan yang lalu Sudah saya buahin Alhamdulillah sudah berbuah Tinggal nunggu Waktu lagi Mungkin sekitar Tiga bulan Bisa Kita panen Dia lima bulan Atau enam bulan Kita sudah bisa panen Tergantung Bentuknya Kalau dia sudah menguning Cukup tua Untuk dipanen Kita panen Maksudnya dipanen Terus kita tabur Atau yang mempunyai Lab Kita kirim ke lab Di kita kultur jaringan Banyak ya Ada berapa plan Yang saya tempel Tempel aja Di pohon Nah seperti ini Contohnya Nah ini saya Tempel aja Di pohon Ini di pohon Apa nih Lupa saya di pohon apa Itu tadi di pohon jambu Ini di Ada juga di pohon Alpukat Ini di pohon alpukat Alhamdulillah dia tumbuh ya Daun baru Akar udah kemana-mana ya Ini alpukat Nah ini juga Ini alpukat Saya ikat Saya tempel Alhamdulillah dia hidup ya Nah itu kemarin juga mau mati Batangnya Dia tumbuh di Batangnya lagi ya Yang ini daun lama ya Ini daun aslinya Indukannya Nah terus dia tumbuh lagi Di samping ya Jadi ini semi Dua Jadi dua plan dia Tapi saya rasa ini sudah Tidak lagi ya Yang aktif Cuman yang atas ya Itu unik ya Memang keliatannya kecil Tapi indukannya besar ya Itu juga ada di pohon Jengkol tuh Ada di pohon jengkol Nah ini di pohon Alpukat ya Besar ini Nah ini yang jumbo ya Sekitar 60an senti 50 senti lebih ya Ini saya tempel Di pohon alpukat ya Itu di pohon jengkol ya Alhamdulillah dia Tumbuh sehat Cuman Kita tidak begitu bisa memperhatikan Atau Seperti yang di Media-media ini Dia daunnya Bisa mulus Karena kita bisa Memperhatikan Tapi kalau yang di pohon Agak susah Kita lihat Atau memeliharanya Karena apa Karena dia di pohon Yang cukup tinggi Jadi untuk mencapainya Kita agak Agak susah Jadi Perawatannya agak Agak susah Jadi kita biarin aja Alhamdulillah dia tumbuh dengan sehat ya Rata-rata di pohon itu Daunnya Seperti Kayak ada lumut ya Tapi kalau yang Kita rawat di Media Dia pasti mulus Sepertinya Mulus Beda kan Sama yang di pohon Beda ya Ini akan Reluh kemana-mana Ini ada berapa bunga ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada sembilan Hampir sepuluh Cuma Diameternya agak kecil Sekitar mungkin Lima senti Ini bunga perdana ya Bunga Baru Pertama dia berbunga Saya perihara Nah ini pun bunga pertama Kalau mungkin ini bunga yang kedua Atau yang ketiga ya Karena dia besar Dari habitatnya Saya dapat Ini bunga baru Dari saya perihara Saya rasa ini Dan yakin Ini sudah pernah berbunga dulunya Karena diameternya besar Sekitar lima puluhan senti Oke mungkin cukup sampai disini Jangan lupa ya Like Comment dan subscribe Di akhir video Dan Jangan bosan-bosan ya Menonton di Channel Ijun Borneo ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Salam sejahtera Dari saya Ijun Borneo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton